Hari ini, Sian Bisi Indonesia akan ngobrol seputar bisnis dan investasi bersama penyanyi Afgan di pelataran Menteng, Jakarta dalam program 10 Minutes. Halo, Kak Afgan. Halo. Apa kabar? Baik. How are you? Aduh, baik juga dong, Kak Afgan. Kan selama pandemi nih, kapan sih terakhir kali terlibat sebagai penyanyi di dalam konser? Baru hari Selasa lalu, di Semarang. Kak, apakah menjadi penyanyi memberikan pendapatan aktif utama bagi Kak Afgan? Iya sih, pastinya. Dari performance, dari gig shows, dan juga biasanya dari iklan. Itu kayak source of income aku juga dari investasi aku di properti. Oke. Kak Afgan mau makan siang ya? Iya nih. Yuk, makan bareng ya. Ayo. Ayo. Kak, apakah reality music menjadi pendapatan pasif yang diandalkan Afgan? Honestly, enggak sih. Karena sekarang dengan adanya banyak sekali streaming platforms, jumlah royalty itu sekarang jadi semakin kecil. Jadi mungkin buat saya tuh royalty jadi kayak bonus aja sih. Oke. Apa proyek terbaru Afgan di dunia musik? Proyek terbaru? Sebenarnya saya tahun 2021 baru merilis my very first English album, judulnya Wallflower. Dan setelah itu ada beberapa single collab sama Robin Thicke, sama Jackson Wang, sama B.I., Butler Sunshine. Pokoknya banyak deh. Dan yang terbaru ada dengan Deepa Barus dan juga Esther. Kita baru rilis single kolaborasi lagi. So, hopefully di 2022 masih banyak lagi kejutan lainnya sih, hopefully. Oke. Siapa saja sih target pendengar album terbaru Afgan yang berbahasa Inggris ini? Mungkin karena di album ini saya desain sama label dari Amerika, Empire. Jadi sebenarnya selain mainly pasti kita mau fokus dengan market yang ada di Indonesia, cuman dengan album yang berbahasa Inggris kita pengen reach juga market-market yang ada di luar Indonesia. Kayak sekarang belilah, udah ada pendengar di US, di Philippines, di Jepang, di Australia, dan lain-lain. Jadi saya senang banget perlahan-lahan udah bisa mulai nge-tap market-market baru. Afgan, kalau produk atau jasa yang paling mahal dibeli oleh Afgan untuk menunjang profesi sebagai penyanyi itu apa? Mungkin kayaknya lebih ke outfits ya. Kan biasanya kalau penyanyi buat shows, baju-baju itu harus beda-beda gitu. Kadang-kadang nggak bisa sama terus kan. Jadi mungkin paling invest itu di outfits untuk penampilan, menunjang penampilan lebih tepat. Pernah belanja sampe batas limit kartu kredit nggak sih? Pernah. Belanja apa tuh? Waktu itu belanja jam ini, jam yang saya pake. Jadi ini jam... Ini jam kedua saya lah yang saya beli pake uang saya sendiri. Dan waktu itu belinya pake kredit kartu dan limit. Gitu. Tapi ini aku sayang banget sih jamnya. Kayaknya nggak akan ganti dalam waktu lama sih. Oke. Kalau bisnis saat ini, apa saja sih yang dimiliki oleh Afgan? Bisnis sekarang yang lagi running, saya ada event organizer. Terus ada juga bisnis karaoke. Ada beberapa outlet juga yang udah kita buka. Dan di 2022, kayaknya saya mau launching my own line of men's grooming product. Oke. Apa alasan Afgan memiliki bisnis yang beragam? Alasan saya karena saya lebih... Sebenernya opportunity-opportunity itu yang present... Yang di-present di depan saya itu saya jalanin aja sih. Dan kebetulan hal tersebut adalah hal-hal yang sesuai dengan passion saya. Dan yang paling penting sih saya jujur ngejalaninnya gitu. Nggak yang... Cuman money-driven, tapi emang saya peduli banget dengan bisnis ini. Harta, tahta, dan kesehatan. Bagaimana Afgan mengurutkan tiga hal ini dalam skala prioritas? Yang pertama buat saya yang paling penting adalah kesehatan. Karena kalau kita... Ya, kesakit gitu ya. Nggak bisa beraktivitas ya... Nggak bisa punya harta juga gitu. Jadi yang paling penting adalah kesehatan. Kedua mungkin harta. Karena saya pengen apa ya... Semakin banyak rezeki yang saya punya, Saya bisa lebih banyak membantu orang lain gitu, hopefully. Terus terakhir baru tahta gitu. Karena menurut saya tahta itu... Relatif ya, nggak semua orang... Nggak menjamin lah kalau kamu punya tahta tinggi, Kamu bisa punya impact yang... Hidup yang impactful untuk orang lain gitu. Nggak menjamin juga. So, itu urutannya. Oke, Afgan kalau punya du uang 500 juta, beli mobil atau beli properti? Tergantung keperluan sih. Kalau emang perlu banget beli mobil, saya beli mobil. Cuman kalau ditanya sekarang, mungkin saya akan invest di properti. Karena... Lebih baik invest di sesuatu yang nggak depresiasi ya. Oke. Afgan, rumah tapak atau apartemen? Sekarang saya mungkin ada rumah, ada apartemen. Cuman saya lebih milih tinggal di apartemen. Karena lebih praktis aja sih. Jadi buat saya sekarang, dengan lifestyle saya sekarang, saya lebih apartemen. Oke, Gant, pilih lagi dong. Bekerja sampai usia tua atau pensiun di usia muda? Pensiun di usia muda, tapi udah punya tabungan untuk masa tua. Itu impian saya. Oke. Pensiun tinggal di tengah kota atau pensiun tinggal di daerah lebih tenang? Kayaknya saya lebih... Seperti saya bilang tadi, saya suka suasana kota. Tapi impian saya sih pensiunnya nggak di Indonesia ya. Saya pengen banget pensiun either kayak di Tokyo, di London, atau di... Di LA. Nantar tiga tempat itu. Atau, ya, itu sih. Oke. Oke, kalau Afgan sendiri gimana sih menyiapkan dana untuk di masa tua? Saya lebih... Kalau saya lebih berinvestasi di hal-hal yang low risk gitu. Saya tahu mungkin teman-teman saya lebih banyak suka yang high risk, tapi high return. Tapi kalau saya, honestly, kalau saya nggak terlalu menguasai bidang itu, saya nggak mau gambling ya, gitu. Jadi saya lebih, uangnya saya ada selain saya tabung, saya investasi-in di investasi yang benar-benar low risk. Ya, itu sih, sama mungkin properti. Saya suka banget kan, kayak rumah, apartmen, gitu. Jadi ya, saya kemarin udah sempat investasi di Bali, di Jakarta juga ada beberapa properti. Dan itu menghasilkan, gitu. Jadi nggak diem doang. Kalau kita sewain itu malah menghasilkan dan jadi passive income buat kita. So far, sih, itu yang saya lakuin, ya. Kayak investasi di bidang properti, ya. Mostly, ya, Afgan. Afgan, apa sih pesan untuk diri Afgan sendiri di 20 tahun mendatang? Hopefully, saya bisa bilang ke diri saya, kayak, Well done. You work really hard. You did your best in everything, hopefully, ya. Then, it's just time to enjoy, chill, and relax, and just enjoy the rest of your life. Hopefully, helping other people, mudah-mudahan sih, kayak gitu. Oke, Afgan. Makasih, yuk. Kita makan siang, yuk. Oke. Let's go. Terima kasih.